10 Negara Termiskin di Dunia Berikut ini adalah 10 negara termiskin di dunia yang diurutkan berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh Bank Dunia. Urutannya ditentukan berdasarkan negara-negara yang memiliki nilai GDP atau PDP paling rendah. Diurutan ke-10 ditempati oleh negara Madagaskar. Negara yang disebut-sebut ditemukan oleh orang Indonesia itu memiliki nilai GDP atau PDP kurang dari 1.500 USD. Dari data yang dilansir oleh Bank Dunia, 95% penduduk Madagaskar berpendapatan di bawah 2 USD per hari. Perserisihan politik yang sudah lama terjadi dan tata kelola yang buruk dianggap sebagai penyebab utama rusaknya perekonomian negara tersebut. Negara Termiskin ke-9 di dunia ditempati oleh negara Guinea. Cadatan GDP atau PDP negara di Afrika Barat itu untuk tahun 2015 menunjukkan angka kurang dari 1.400 USD. Keadaan perekonomian negara tersebut diperparah akibat terjadinya epidemi virus Ebola pada tahun 2014. Faktor lain yang dianggap sebagai sebab utama lambatnya ekonomi Guinea adalah ketidakstabilan politik dari negara itu sendiri. Di urutan ke-8 ditempati oleh negara Eritrea, negara kecil yang terletak di timur laut Afrika tersebut hanya memiliki GDP atau PDP sebesar 1.200 USD. Meskipun memiliki sektor pertambangan yang menjanjikan, penduduk Eritrea sangat menerita akibat dari gaya pemerintahan yang sangat represif. Kemiskinan tersebar luas dan ribuan warganya melarikan diri setiap bulannya. Akibat dari ini, pemerintahan Eritrea sudah berurang kali menerima sanksi dari PBB. Negara termisi ke-7 ditempati oleh Mozambique, negara berpenduduk 25 juta jiwa ini terletak di Afrika bagian selatan. Besaran GDP atau PDP dari negara ini kurang dari 1.100 USD. Sebenarnya, Mozambique telah memperlihkan tren pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan selama satu dekade terakhir. Namun, pertumbuhan tersebut kurang dapat dirasakan oleh penduduk Mozambique. Kemiskinan tetap saja terjadi akibat dari tidak meratanya pembangunan dan kurangnya kesempatan kerjaan. Negara termisi ke-6 di dunia ditempati oleh Nigeria. Negara dengan produk musim terbanyak di Afrika ini hanya memiliki GDP atau PDP sebesar 1.070 USD. Beberapa tahun terakhir, negara tersebut terus menggenjot industri ekstraktif untuk dapat memberikan kontribusi terhadap rekonomi. Namun, akibat dari ketidakstabilan politik, tata kelola kelembagaan yang buruk, dan ketergantungan dari negara pendonor, membuat rekonomi negara ini tidak menunjukkan peningkatan yang menjanjikan. Yang kelima ditempati oleh negara Burundi. Negara kecil berpenduduk 10 juta jiwa ini terletak di Afrika Tengah. Negara ini hanya mencatat perolehan GDP atau PDP sebesar 951 USD. Ketidakstabilan politik, korupsi yang mereja rela, dan rendahnya tingkat pembangunan dianggap sebagai faktor utama penyebab ekonomi negara ini sulit berkembang. Akibatnya, kemiskinan pun semakin meluas. Yang keempat ditempati oleh negara Liberia. Dengan penduduk sebesar 4 juta jiwa, negara ini terletak di posisi barat Afrika. Nilai GDP atau PDP Liberia berada di kisaran 935 USD. Liberia masih merasakan derita akibat dari perang saudara yang terjadi selama 20 tahun. Kemiskinan yang meluas, buta huruf, dan korupsi membuat ekonomi negara ini kian rapuh. Termiskin ketiga ditempati oleh Malawi. Sebuah negara yang terletak di Afrika Selatan. Nilai GDP atau PDP dari negara ini diperkirakan sebesar 820 USD. Sebenarnya, ekonomi Malawi telah mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi, tingginya inflasi dan ketergantungan pada pembiayaan donor menjadi faktor penghambat terjadinya perbaikan yang lebih luas. Termiskin kedua di dunia ditempati oleh Republik Demokratik Kongo. Sebuah negara yang terletak di Afrika Tengah. Negara yang berpenduduk 67 juta jiwa ini hanya meraih perolehan GDP atau PDP sebesar 750 USD. Konflik masa lalu yang terus terjadi hingga kini memicu terjadinya ketidakstabilan di pemerintahan. Akibatnya, ekonomi negara ini sulit bertumbuh. Sampailah kita pada negara yang paling miski di dunia, yang ditempati oleh Republik Afrika Tengah. Negara kecil yang terletak di pedalaman Afrika dengan jumlah produk 4 juta jiwa. Perolehan GDP atau PDP yakni hanya sebesar 640 USD terkecil di dunia. Kekerasan yang hampir terjadi setiap tahun membuat ekonomi negara ini sulit berkembang. Patak kelola pemerintahnya amburadul, korupsi yang meraja rela menambah buruknya keadaan. Akibatnya, kemiskinan yang semakin meluas sulit terelakkan. Terima kasih sudah nonton, please subscribe untuk video menarik lainnya. Bye!